Intro Anda kembali bersama kami di forum Christian kami masih membahas mungkin Anda salah satunya yang lagi was-was nih kira-kira saya masih bisa gak ya pakai pepol yang kalau kata pemerintah masih bandel untuk gak mau daftar gitu ya sampai sekarang Pak Dirjen tadi saya sampai di koma tadi soal jalan tengah nih Bang Enda sama Pak Ridi narasinya sama nih jalan tengahnya apa kira-kira? Kalau ada sebenarnya kita sudah lakukan upaya-upaya yang lainnya ya jadi tanggal 20 mereka tidak mendaftar kita evaluasi ada 11 kita suratin Eh tolong segera mendaftar kita kasih ini malahan kita harus evaluasi dan mengecek itu baru kita kirimin tanggal 23 dimana alamatnya dimana ini orangnya Ini kan di orang digital mana kita tahu kita gak tahu gak pernah ada penanggung jawabnya kasih emailnya ada yang disitu kita kirim gak juga dibalas Dari 11 yang membalas itu 4 dan melakukan pendaftaran 7 ini benar-benar gak ada responnya terus buat I can do Loh ini kayaknya harus dikasih shock therapy nih kayaknya dia gak nganggap bangsa ini negara ini tidak dianggap Apakah kita membiarkan itu dulu konsepnya apakah negara ini akan membiarkan sebuah usaha beroperasi secara ilegal Oke kita koma dulu Mas Charlie apakah kita kalau karena Anda menolak untuk ada pengaturan semacam itu di ruang digital kita apakah itu artinya Anda menolak pengaturan di ruang digital Oke yang membiarkan ada penjajahan ya ada istilah pasnya ini tadi Oke nah ini menarik jadi kita kita harus berpegang dulu pada prinsip bahwa akses internet itu adalah hak ases manusia itu satu ya itu bagian dari hak pro informasi berekspresi dan bahkan penghidupan gitu banyak orang bergantung hidupnya disitu itu dijamin di ICPR konstitusi kita juga menjamin Dan pembatasan terhadapnya itu diatur secara limitatif tadi ya diatur dalam peruntungan-perundangan yang dibuat secara partisipatif Ada necessary ada juga tujuan yang sah dan tentu ada mekanisme yang proporsional gitu Nah menurut Anda tadi tidak apa tidak ada necessarinya tidak ada keperluannya tidak ada tujuan yang jelas Nah dari prinsip itu kita memandang perimen kominfo ini bermasalah Kenapa? Satu soal kewenangan yang besar oleh menkominfo untuk melakukan pemutusan akses Oke kita lihat pasal-pasal kontroversial disebut pasal kontroversial di perimen kominfo nomor 5 tahun 2020 Sembari masyarakat tetap menjelaskan Ya ada beberapa pasal ya disitu yang kemudian mengatur kewenangan yang besar pemerintah memutus akses Dengan ukuran-ukuran yang saya pikir masyarakat sudah tahu ukuran-ukuran yang sulit ditafsirkan Pertanyaannya siapa kemudian yang menafsirkan Nih ya meresahkan masyarakat dan menggaguh ketertiban umum Siapa yang menafsirkan meresahkan masyarakat dan menggaguh ketertiban umum itu menurut Anda? Nah pertanyaan itu siapa yang menafsirkan Jadi ini yang penting nih dan konsekuensinya kan pembatasan HAM disini Dan kedua selain ketentuan yang bermasalah ini kan gini ya Prinsipnya kalau di instrumen hak asisi manusia Ini harus ada lembaga independen imparsial yang bisa memutuskan Itu peradilan, ini bukan hanya instrumen HAM mempengkonstitusi Putusan pengadilan tata usaha negara tahun 2020 tentang pemblokiran pembatasan akses internet di Papua Itu sudah memerintahkan hal tersebut Jadi kita mengacu pada prinsip tersebut Jadi ini bermasalah, belum kalau ngomongin soal penggunaan data pribadi ya Karena ada kewajiban dan aplikasi Nah itu kritik kita kenapa perimen kominfo ini bermasalah Oke, siapa yang menafsirkan meresahkan masyarakat? Tadi ini harus berpisahkan, ini terkait konten Tadi kita bicara bukan lagi loncat-loncat Kita bicara PSA penyenggaraannya, tiba-tiba kita bicara konten Itu ada dua hal yang berbeda Ini kita pertama pendataan dulu ya, nanti saya masuk ke konten Jadi kalau pendataan yang ini, itu memang untuk menjadi wajib Saya tanya, Paypal itu usahanya apa? Perbankan, itu mungkin sudah kategorinya digital bank Digital bank perlu diatur enggak? Boleh enggak beroperasi? Itu aja dulu Harusnya perlu diatur Nah itu dia, boleh enggak beroperasi? Tanya aja yang sudah punya digital bank Harus urusnya kemana? Karena ada uang Mungkin saya enggak yakin Paypal akan berbaku Apa, membahayakan atau mendanai teroris Money Laundry Kalau Paypal yang lainnya, dibiarkan Itu ada uang yang bergerak Itu diatur undang-undang Undang-undang perbankan Nah itu enggak boleh ya, kita atur di uang digitalnya Oke enggak boleh Kami tidak pernah menambahkan norma baru Kecuali memang yang namanya aktivitas keuangan itu bebas Silahkan kita buka Undang-undangnya tidak berkatakan demikian Kita atur digitalnya Nah terkait konten sekarang Kita ngomong konten Nah konten itu ada melanggar pornografi, perjudian, terorisme, radikalisme, dan cair pornografi banyak diaturnya Yang meresakan dan, harus ada dua nih Meresakan dan mengganggu Dari 3 juta konten yang kita sudah ajukan dan untuk di take down Nilai berapa banyak jumlanya? 23 yang meresakan Contoh, ada pembahamanya ya Berita yang ada orang membilang Wah ini sebuah agama ini ayatnya harus dihapus Meresakan itu enggak? Hampir ada yang dihubungkara Dibiarkan Boleh dicek kalau mau di audit Apakah di Atau ada orang tiba-tiba online bunuh diri Bunuh diri apa salah dia hukumnya? Boleh enggak ditontonkan? Boleh enggak ditontonkan? Kan meresakan Harus ada kegiatannya Itu harus ada kejadiannya dan dua syarat itu harus terpenuhi Contohnya satu lagi Waktu itu rambe yang anak-anak diculik Itu masih meresakan Belum mengganggu tripe-tiba Apa yang kita lakukan? Kita stempel, kita sebari lagi Ini hoax Masyarakat tenang, ini hoax Jadi harus ada konteksnya Jadi dua anak-anak ciri itu harus Harus ada Mas Charlie Mas Charlie mungkin bisa kasih jawaban tadi Ini ternyata kemudian ada definisi dan ukuran yang jelas Kalau menurut Pak Semi gitu Pertanyaannya siapa yang otoritatif menentukan hal tersebut? Siapa Pak Semi? Kemenkom Info Ya tergantung ya Jadi kalau memang itu ya ada Kalau kita ada laporannya Ada kejadiannya Emang kita Oke saya selesaikan dulu disini ya Setiap kebijakan pemerintah itu tidak Apa namanya Tidak Bukan hanya Tidak kebal terhadap gugatan Jadi bisa kami melakukan upaya hukum? Bisa Banyak Karena kebijakan itu bisa digugat Dimana aja Kita sudah negara demokrasi dan pernah dilakukan Kalau kita salah kita ngaku salah Oke Mas Charlie Kalau kayak gitu logikanya berarti pemerintah bisa berbuat senaknya dulu Tinggal gugat aja nanti kemudian Sama seperti yang pemblokiran ini misalnya ya Apa namanya Ada permasalahan banyak tapi seperti tidak diperhatikan Nah jadi logikanya tidak seperti itu gitu ya Harusnya? Harus ada prevensi di awal gitu Nah prinsipnya pertama gini Tadi saya menyatakan Prevensinya pencegahan menurut Anda melibatkan pengadilan? Gini pertama siapa yang otoritatif menentukan hal tersebut gitu ya Oke tadi jawaban pasiennya jelas ya Kalau semuanya ada di pemerintah Berarti pemerintah yang membuat regulasi Pemerintah yang melaksanakan Pemerintah yang memutuskan benar atau tidaknya Jadi potensi abuse of powernya sangat besar Apalagi pemerintah itu punya konflik Kepenting adalah Merti apa? Banyak konten-konten kemudian yang berpotensi Menyerang kepentingan pemerintah Padahal itu sebuah ekspresi yang sah Yang dilindungi konstitusi Oke Nah itu menjadi persoalan ya Salah Salahnya karena Haknya pertama itu memang diberikan oleh undang-undang ITE Baca 40 ayat 2A dan B Itu menjadi kewajiban dulu Pemerintah menjaga ruang digital Untuk menciptakan tadi Melindungi, mencerdaskan Dan juga menunjukkan kejahatan Menunjukkan seluruh dan mencerdaskan Dan itu kasih keunangannya Dan itu kan kita benar-benar menjaga Dan tidak harus ada peranggarannya Saya kasih contoh Permintaan takedown itu Itu tidak semena-mena Kita harus menemukan pelanggarannya Dan kita harus ajukan Yang melakukan takedown konten Bukan pemerintah Tapi Platform Gak bisa pemerintah melakukan takedown Ini ada konten melanggar Ini loh pelanggarannya Kita kirim Itu Dan itu apabila diterima Itu ada tulisannya juga Government request Ini ada pesan saya Bukannya emang pemerintah Oh ini gak boleh Lah kalau saya bisa lakukan itu Yang bully saya kan sudah gak ada itu Yang dosen saya Sudah gak ada Ini kalau boleh saya tangkap ya Karena gini Sebenarnya Ini masukkan juga Pak Semi Untuk area-area tertentu Yang melibatkan kepentingan banyak masyarakat Seperti banking, finansial Itu akhirnya diatur tersendiri oleh undang-undang Yang khusus tentang itu Perbankan ya Undang-undang perbankan Undang-undang jurnalisme ada lagi sendiri Maksud saya gini Karena di level undang-undang Maka rakyat atau warga negara itu Sudah punya bicara di situ Sudah punya tanda approval Dan sudah dibahas oleh Wakil rakyat Oleh wakil rakyat Nah Permen Kominfo ini Menurut saya Tadi ya Kalau mengutip kata Mas Charlie Otoritasnya Walaupun ini sekarang Dengan maksud yang baik ya Tapi Karena ada masukan Ada kritik Dan bahkan ada pembatasan Hak masyarakat Masyarakat tidak pernah bilang Iya Tidak pernah bilang oke Sehingga itu jadi dipertanyakan Termasuk untuk Urusan Maksud saya gini Gini gak bisa diambil Sama rata Untuk seluruh area Aplikasi yang sama Misalnya perdagangan Ada kementerian perdagangan Ya Perbankan ke Bank Indonesia Betul Kalau Paypal Dan sudah ada otoritasnya Sudah ada undang-undangnya Kalau Paypal ternyata melanggar Undang-undang perpajakan OJK bisa meminta Kominfo untuk memblokir Dan sudah ada undang-undangnya Gitu ya Perdagangan Amazon Bila tidak Tidak sesuai Atau tidak mendaftar Di kementerian perdagangan Lalu kemudian ditutup Oleh kementerian perdagangan Meminta Kominfo untuk menutup Itu sudah ada di undang-undangnya Misalnya perdagangan gitu ya Nah sekarang tinggal area-area yang lain nih Misalnya ya Yang sudah juga tersedia Secara digital Komunikasi atau media sosial Misalnya Sudah ada belum undang-undang Yang mengatur Apa yang boleh Atau yang tidak boleh Selain undang-undang ITA Yang ada di situ ya Yang secara khusus Memang mengatur Dan kalau memang ternyata Melanggar secara undang-undang Maka Bukan hanya kontennya Bisa di take down Bahkan si sosial medianya Bisa di take down juga Sebenarnya gitu Pada prinsipnya Begitu juga dengan games Begitu juga dengan Misalnya aplikasi-aplikasi Development yang lain Jadi mungkin Kalau saya sih Pak Semi Kalau boleh Pendaftarannya sih Saya tidak ada masalah Pendataannya menurut saya baik Tapi blokirnya ini Saya setuju dengan Mas Charlie Bahwa Perlu ada semacam Apa namanya Kita warga negara Harus ikut bicara di situ Baru kemudian nanti Kalau misalnya Dalam di level undang-undang Bahwa itu sudah oke Baru menurut saya Kita sudah tidak boleh Protes lagi nih Karena toh Sudah direstui Dan sudah disepakati oleh Setidaknya secara Secara konstitusional Karena memang disyaratkan Bahwa undang-undang itu Dibuat sama DPR Saya perlu menambahkan sedikit Pemblokiran itu Kalau misalnya Komisi HAMPBB Itu memberikan analogi Bahwa itu seperti Pemberi edelan Itu upaya paksa Nah upaya paksa Itu tidak bisa dilakukan Secara satu pihak Oleh pemerintah Dia perlu otoritasi Jadi harus ada penetapan Dari pengadilan Atau lembaga lain Misalnya yang dibentuk khusus Sama seperti Jadi menurut Anda Kalau saya subscribe Berarti menurut Anda Kalau Kominfo mau blokir nih Yang masih bandel-bandel ini Harus butuh izin pengadilan Jadi yang diperlukan adalah Instrumen undang-undang Sebenarnya yang kuat Untuk menjamin bahwa Pemerintah tidak bisa Sewenang-wenang Memblokir Itu yang penting sebenarnya Dan itu sekarang belum ada Termasuk soal data pribadi Kekhawatiran soal data pribadi Departemen Kominfo ini Harusnya bisa terjawab Ketika undang-undang Pelindungan data pribadi Disahkan terlebih dahulu Masih dalam bentuk rancangan sekarang Baru kemudian Tidak ada kekhawatiran Misalnya publik soal Apa namanya Mengkoleksian data Dari aplikasi yang didatakan Di PSA Berarti harus menunggu Sedemikian lama Nunggu dulu RUU Perlindungan data pribadi Di ketok Baru kemudian Dilaksanakan PSA ini PSA itu problem lain Tapi yang dipermasalahkan apa Blokir Dan juga koleksi Terhadap data pengguna Itu dua titik permasalahan Koleksi data pengguna Tunggu dulu nih Ini butuh tuduhan ini Ini harus hati-hati nih Tunggu dulu Pemerintah tidak mengkoleksi Data pengguna Oke Jadi setelah daftar Jadi PSA Dikolek gak datanya? Enggak Itu kan Itu tanggung jawab PSA Untuk melindungi Nah permintaan data Itu hanya bisa dilakukan Apabila ada insiden Oleh yang minta Yang minta Yang minta juga terbatas Penegak hukum Polisi Kejaksaan KPK Untuk pengawasannya Ada OJK Kalau untuk perbankan Atau PPATK Dia yang meminta ini Sudah harus punya Kewenangan dulu Kominfo itu dia bisa Minta ada atau Kita gak ada kewenangannya Nah kewenangan tadi yang ditanyakan Ada di pasal 40 Kalau boleh saya bacakan Ya Ayat satunya Pemerintah memfasilitasi Pemanfaatan teknologi informasi Dan transaksi elektronik Sesuai Dengan Dengan ketentuan Penundang-undangan Memfasilitasi Kita membuka Kedua Pemerintah melindungi Kepenjikaan umum Dari segala jenis Gangguan Sebagai akibat Penyalahgunaan Informasi elektronik Dan transaksi elektronik Yang mengganggu Ketipan umum Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku di perundang-undangan Ayat 2 nya Pemerintah wajib Melakukan Pencegahan Penyebaran luasan Penggunaan informasi elektronik Dan dokumen elektronik Yang memiliki Memuatan Yang dilarang Dilarang Sesuai dengan ketentuan Yang berlaku Dalam undang-undang Baru yang terakhir Yang dikasih kemenangannya Dalam melakukan pencegahan Sebagaimana dimasuk Ayat 2 A Pemerintah Berwenang Melakukan Pemutusan akses Dan atau Memerintahkan Kepada penyelenggara Sistem elektronik Untuk melakukan Pemutusan akses Terhadap Informasi elektronik Dan atau Dukumen elektronik Yang membuat Melanggar hukum Jadi pemerintah Meminta kepada Platform Nah iya Nah kan maksudnya Kalau ditadikan Kanya kemenangannya Katanya harusnya Diatur undang-undang Saya jelas banget Di artikel 19 Tolong baca Ayat 3 nya Artikel ini nya Disitu apa ya Apakah sebebas-bebasnya Kan harus ada Boleh gak negara Menetapkan Untuk menjaga normanya Menjaga peningkat nasionalnya Menjaga Ada kesehatan juga Hak-hak orang lain Boleh negara masuk Itu Adalah konvenen PBB Jadi jangan hanya Bahan 1 dan 2 Baca yang 3 nya juga Ini Mas Syari Ini baca pasalnya Sampai ayat 2 doang Sampai ayat 3 Untuk kita baca secara full Pertama ini Tadi kekhawatiran publik Terkait data pribadi Itu concernnya di pasal 3 pak ya PSE memberi akses Sistem dan data elektronik Dan juga terkait Data pribadi yang diproses Ya Itu kekhawatiran publik Baca lagi akhirnya Kepada siapa Itu dulu Itu kepada PSE Yang meminta siapa Kan Jadi kan hanya Memang dia harus punya Wajib memberikan Tapi memberikannya pun Ketika Harus ada Perbenturan dari otoritas Harus Itu karena ada insiden Tadi kejahatan Ada kejahatan Perlu mendapatkan Tambahan informasi Untuk mengungkap Dimana diaturnya Coba baca Ayat selanjutnya Pertanyaannya Kita belum punya Ketentuan yang menjelaskan Soal prinsip Perlindungan Data pribadi Apa Batasan-batasan Data pribadi Indonesia Sudah memiliki 32 regulasi Tentang Perlindungan Data pribadi Termasuk di Kominfo Apa saja itu Pak Tunggu dulu Satu Ada di undang-undang IT Setiap penyelenggara Sistif elektronik Wajib menjaga Keamanan Dan kerasian Data pribadi Siapa yang menjaga PSE Dijabarkan di PP71 Prinsip-prinsipnya Prinsip-prinsip Perlindungan Apa saja Pertama Dia harus ada Konsen Kalau dia itu Legal basisnya Legal basisnya Harus jelas Ada konsen Ada kontraktual Ada kewenangan Ada Apa namanya Vital interest Ada juga Yang namanya Liturgy interest Habis itu Permanfaatannya pun Harus spesifik Mereka wajib Menjaga Itu sudah ada Penjabarannya Dari undang-undang ITE Dan ke Di PP71 Oke pertanyaan Selanjutnya Instrumen apa Yang bisa melindungi Data pribadi Dari pemerintah Itu sendiri Maksudnya Saya gak paham Karena gini ya Konsen utama Dalam perlindungan Hak privasi Itu selain dari Pihak lain Itu justru Khususnya dari Negara itu sendiri Jadi Warga negara Justru dirindungi Dari negara Yang mencoba Menyalahgunakan Data pribadi Itu prinsip Jadi hak privasi Tidak oleh Pihak ketiga saja Jadi maksudnya Data yang ada Di pemerintah Maksudnya yang mana Kita tentu Belajar dari Beberapa kasus Kemarin Ada bocornya Beberapa data pribadi Nah itu Konsen besar Masyarakat mendorong Kenapa undang-undang Perlindungan data pribadi Itu Harus jadi dulu Itu penting Kita anggap bergeser ya Bergeser tentang Perlindungan data pribadi Jadi kita sudah Ngomong satu-satu Tapi bergeser ke Perlindungan data pribadi Tadi saya katakan Di Indonesia sudah ada 32 Nah karena Banyaknya ini Kita mencoba Memiliki Satu referensi tunggal Supaya masyarakat Juga gak bingung Jadi kalau dikatakan Di Indonesia Tidak ada Aturan tentang Perlindungan data pribadi Salah juga Referensi tunggalnya Di undang-undang ini Yang tengah digodong Rancangan undang-undang Yang akan dibahas Kembali oleh DPR Dan semudah-mudahan Janjinya kita selesaikan Di masa sidang sekarang Nanti dimulai Tanggal 16 Agustus ini Jika dibuka lagi Nah itu tadi Tapi kalau dikatakan Gak punya Gak salah Oke Gak punya Gak salah Bang Enda Saya beri kesempatan Kepada Anda Para pengguna media sosial Apa ini kira-kira Apa kemudian Kepentingan kita Untuk dijaga Data pribadinya Dalam bentuk apa Kira-kira Karena misalnya Nomor telepon Email Atau apa Mungkin Bang Enda Bisa menerjemahkan Paridi juga bisa Bantu menjelaskan Tentu juga Baiknya saya akan Minta pandangannya Usu aja Dari Forum Christian Sub indo by broth3rmax